Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dekat saya Porofarul Hari ini saya ingin review Ini adalah satu taraman Dia punya nama Keladitongkorek ya Nah dan saja buat teman semuanya Sudah tahu dan sudah mengenal Keladitongkorek ini Nah tetapi hari ini saya ingin Kasih sedikit tips Nah juga saya ingin kasih tahu Berapa harganya Kalau di tempat saya untuk saat ini ya Namun keladitongkorek ini Pada saat ini sangat sulit kita jaga ya Bahkan Siang juga kita harus ingat-ingat Malam juga kadang saya Tidur ya Karena saat ini di daerah saya Keladitongkorek ini laris manis ya Jadi bukannya laris manis Sekedar dia beli Tetapi malam juga ketika kita tidur Dia akan laris manis juga Nah buat teman semuanya Silahkan ikuti video saya sampai selesai Oke kita mulai dulu dengan media tanam ya Kenapa keladitongkorek ini Bisa sesupur ini ya Nah bisa teman-teman lihat disini Nah ini sangat segar sekali ya Daunnya juga gini Nggak lem, nggak lonyot ya Nah seperti ini Jadi daunnya ini seperti kertas ya Nah Untuk batangnya juga segar Seperti ini Ini tentunya punya tip Dan cara khusus kita merawat Bunga keladitongkorek ini ya Supaya dia bisa tumbuh-subuh seperti ini Nah nomor satunya Yang sangat berpengaruh Ketika kita melewat tadi adalah Media tanam Untuk media tanam Seperti yang kemarin-kemarin juga ya Video saya 2 hari yang lalu Saya akan pergi ke sana Untuk mengambil media tanam Jadi terdiri dari sekam ya Nah ini sekamnya Sudah dicampur dengan Jerami yang sudah membusuk ya Jadi jeraminya sudah busuk Sudah menyerupai tanah Hampir menjadi tanah ya Jadi saya campurkan seperti ini Untuk pemupukan Itu seperti biasa ya Seperti di video-video saya sebelumnya Saya juga sudah upload videonya Kemudian Mengenai harga Saat ini ya Kalau di daerah saya Untuk ukuran sebesar ini Ini harganya sekitar 700 ribu Nah Mungkin saja Di tempat teman-teman Harganya Bisa di atas 1 juta Atau bahkan Di bawah 200 ribu Siapa tahu ini Di tempat teman-teman ya Harganya cuma 60 ribu Jadi untuk harga Kita tidak bisa menyamakan Harga itu Antara satu daerah Dengan daerah lainnya Kemudian Supaya Si Keladi Tengkorak ini Ini Keladi ya Ini Tengkorak ya Jadi Keladi Tengkorak Supaya dia tetap sebesar seperti ini Maka teman-teman Harus melakukan Penyemprotan Hama Hamanya apa Titik kuning daun ya Busuk akar Dornnya lonyot Pelepahnya juga busuk Kalau tempat saya Ini disebut pelepah ya Mungkin kalau tempat teman-teman Disebut Setang ya Jadi setang yang ini Nah ini setang Ada juga yang Setang pendek Ada juga yang Setang panjang ya Kemudian Untuk yang selanjutnya Jangan terlalu banyak Disiram ya teman-teman Ya semuanya ya Kalau teman-teman beli Dengan harapan Tumbuhnya subur Pokoknya Segala-galanya lah Yang kita pikirkan ya Supaya dia aduhai Cantiknya Seperti itu Kita selalu rajin Melokap diraman Maka akibatnya Akan terjadi Pembusukan Pembusukan inilah Yang mengakibatkan Dia akan mati Itu nomor satu Nomor dua adalah Yang sering Kali terjadi Buat orang yang Mesti pemula ya Dia terlalu Bersemangat Jadi semangatnya ini Terlalu tinggi Dia akan melakukan Pembusukan secara Perlebihan Pukuk ini Akan mengebatkan Hilangnya Ataupun Mati ya Ini dalam Dalam Beberapa hari Pasti akan mati Misalnya Pukuknya lebih Ini dalam satu minggu Dia akan mati Oke Kemudian saran saya Buat teman-teman Yang baru saja Berkunjung di Kanal youtube saya Sebaiknya Silahkan sentuh Tulisan subscribe Dengan tujuan Supaya teman-teman Bisa mendapatkan Semua info gratis Di channel ini Di youtube-nya Faru-Farul Dan silahkan juga Share Pada teman-teman kalian Yang lain Supaya mereka juga Tahu Seperti apa Kita merawat Bunga Keladi Seperti apa Kita merawat Bunga Glonema Supaya Tumbuh-subuh Seperti ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati